Kazahtan adalah negara lintas benua yang terkurung oleh daratan dengan luas mencapai 2.724.900 km persegi dan dikenal dengan wanitanya yang berparas cantik dan menawan. Umumnya, mereka dikenal memiliki kaki panjang, tulang pipi yang tinggi, serta berparas cantik, di mana secara umum ciri-ciri tersebut dimiliki oleh wanita dari etnis Rusia, Ukraina, serta negara-negara lain bekas Uni Soviet. Dalam sebuah studi disebutkan bahwa wanita Kazahtan dikenal cantik karena kemungkinan adanya perpaduan ras antara Slavia dan Asia, di mana secara geografis sebagian besar wilayah Kazahtan memang berada di kawasan Asia Tengah dan sebagian kecilnya terletak di Eropa Timur. Selama abad ke-19, sekitar 400 ribu orang Rusia membanjiri Kazahtan dan ditambah dengan sekitar 1 juta orang Slavia, Jerman, Yahudi, dan lainnya yang bermigrasi ke wilayah tersebut selama sepertiga pertama pada abad ke-20. Selain dikenal dengan wanitanya yang berparas cantik dan menawan, Kazahtan juga dikenal sebagai salah satu negara terluas di dunia. Kawasannya yang membentang dari baris pegunungan Altai di sisi timur hingga Laut Kaspia di bagian barat menjadikan negara ini sebagai negara terluas ke-9 di dunia yang segaligus menjadikannya sebagai negara terkurung daratan terbesar di dunia. Tetapi, meski memiliki bentangan wilayah yang cukup luas, Kazahtan merupakan negara yang sepi serta kosong. Dengan total penduduk mencapai 18 juta orang dan luas wilayah 2,7 juta kilometer persegi, negara ini hanya memiliki kepadatan penduduk sekitar 6 orang per kilometer persegi. Kazahtan juga menjadi negara pertama dan terbesar di dunia yang memiliki fasilitas peluncuran luar angkasa. Beberapa astronot terkenal pernah melakukan peluncuran roketnya dari kosmodrom Baikonur di Gurun Kazak, sebuah situs yang dibangun pada tahun 1950-an oleh Uni Soviet sebagai tempat peluncuran Sputnik-1. Saat ini, fasilitas tersebut disewa oleh Rusia dan tetap menjadi pusat program luar angkasa. Kazahtan juga menjadi negara dengan produksi uranium terbesar di dunia. Selain itu, sebanyak 99 dari 110 elemen dalam tabel periodik unsur kimia mendelif dapat ditemukan di negara ini. Kazahtan juga memiliki cerobong asap pabrik paling tinggi di dunia dengan tinggi 420 meter. Yang artinya, cerobong asap tersebut lebih tinggi dibandingkan Menara Evel. Uniknya lagi, Kazahtan merayakan malam tahun baru sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Yaitu malam tahun baru kalender masehi pada 1 Januari, malam tahun baru musim semi yang menjadi penanda tahun yang baru untuk hasil alam pada 22 Maret. dan tahun baru pada tanggal 14 Januari yang berdasarkan kalender Julian yang merupakan warisan dari masa Uni Soviet dan disebut dengan tahun baru lama. Sebagai negara yang menempati urutan ke-9 dalam daftar 10 negara terluas di dunia, Kazahtan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpa. Di antaranya adalah minyak bumi dan gas alam. Pada tahun 2018 diketahui bahwa negara yang terkunci daratan ini memiliki cadangan minyak sebanyak 30 miliar barel. Dimana kemudian, dengan jumlah minyak sebanyak itu, Kazahtan menjadi negara pemilik minyak terbesar kedua di Eurasia setelah Rusia. Dengan jumlah cadangan minyak yang terbukti tersebut, Kazahtan juga menempatkan diri sebagai negara ke-12 dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Pada tahun 2016 hingga 2017, konsumsi minyak tahunan Kazahtan mencapai 325 ribu barel per hari. Dengan cadangan minyak sebanyak itu, jika konsumsi tahunannya tidak mengalami kenaikan, maka tanpa impor minyak sekalipun, Kazahtan tetap bisa mencukupi kebutuhan minyaknya sendiri hingga lebih dari 200 tahun kemudian. Kazahtan juga menjadi wilayah yang sangat penting bagi salah satu buah paling populer di dunia, yaitu buah apel. Meskipun bukan produsen apel terbesar di dunia, tetapi disebutkan bahwa apel berasal dari negara ini. Sebagai salah satu wilayah yang dilewati jalur sutra Asia dan Eropa, biji apel itu kemudian sampai di Eropa, kemudian ditanam dan dibudidayakan di benua dingin tersebut. Kazahtan adalah negeri yang luas serta kaya, yang menjadi tempat bagi persimpangan peradaban besar dunia. Kazahtan telah dihuni selama ribuan tahun dan terdapat lebih dari 5.000 ukiran batu yang berasal dari sekitar 2.000 tahun sebelum masehi. Penduduknya terdiri dari 130 lebih etnis dari berbagai bangsa. Hal ini disebabkan oleh letaknya yang berada tepat di tengah-tengah daratan benua Asia dan diapit oleh berbagai negara dengan bangsa besar seperti Rusia, Tiongkok, Mongolia, beberapa negara timur tengah dan negara-negara berakhiran setan lainnya. Negara yang berasal dari kata kas dan tas dalam bahasa Turki dan memiliki arti tanah para pengelana ini ditempati oleh suku-suku nomad, sebelum akhirnya menjadi tempat persimpangan sejarah dan dihuni oleh banyak orang dan kekuatan dari luar. Salah satunya adalah bangsa Turki dan Rusia. Sejak abad pertama sampai abad ke-8, orang-orang Turki banyak menyerang etnis nomaden di wilayah tersebut dan kemudian menetap di wilayah itu. Karenanya asal-muasal nama Kazakhstan memiliki akar kebahasa Turki kuno. Orang-orang Mongolia yang dulunya juga nomaden banyak menyerang wilayah Gaza. Namun demikian, pengaruh orang Turki jauh lebih mendalam di wilayah ini. Setelah abad ke-8, kekuatan Islam yang tumbuh dari Jazirah Arab meluas sampai ke timur, termasuk di Irak, India, Indonesia, dan Kazakhstan. Sehingga kemudian, kebudayaan Islam juga turut mempengaruhi wilayah Kazakhstan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!